selamat menikmati dulu aku bertumbuh dan belajar banget di Imago Dei sama Mafa, Mafa adalah salah satu orang yang menjadi banyak berpengaruh dalam hidupku tentang kebenaran Tuhan yang udah dia tanamkan dari aku kecil, aku ikut Imago Dei dari Imago Dei ada kidsnya waktu itu belum ada ya Mafa ya, akhirnya dimulai waktu aku umur 8 tahun teman-teman jadi di kelas 2 SD kita berjalan bersama-sama, terima kasih Mafa untuk hatinya yang sampai saat ini masih ada luar biasa jadi teman-teman langsung aja kita masukin ke aku mau share hari ini tentang relationship gimana sih caranya untuk kita bisa tinggal dan dekat sama Tuhan yang pasti kita harus bangun hubungan kita mau membangunnya di atas dia, nah aku mau kasih judul sharing hari ini adalah tahu atau kenal kamu tahu atau kenal kalau teman-teman bisa catat puji Tuhan banget biar tetap ingat apa yang jadi firman Tuhan yang mau Tuhan katakan hari ini nah teman-teman pasti pernah gak sih kalau kita lagi ngobrol nih sama orang-orang baru kenalan terus berusaha cari apa nih yang kira-kira connect kan terus tiba-tiba oh iya gue kerja di perusahaan A nih oh berarti lo kenal sama si misalnya si Andi dong wah iya iya dia tuh setim gue nah terus dia pasti nanya oh lo kenal juga terus kita jawab enggak sih enggak kenal teman-teman tahu dia tuh kalau gak salah teman-teman gue gitu atau enggak karena sekarang di jaman sosial media nih teman-teman Instagram fix banget pasti semua rata-rata punya Instagram dan kita follow follow orang-orang yang kita kenal dan juga yang kita kagumi kan jadi kalau misalnya lagi ngobrol nih sama teman-teman tiba-tiba eh tau gak sih si dia tuh gitu loh ah iya gue liat tuh di Instagram tapi dengan kita follow dia apakah artinya kita mengenal orang itu enggak juga kita cuma lihat highlight-nya dia cerita hidupnya dia gimana sih perjalanannya mungkin fotonya yang lucu ceritanya yang luar biasa atau achievement yang bisa dia share tapi kita gak pernah tahu teman-teman proses-proses apa yang dia lalui dibalik itu semua dan itulah kenapa kita gak mau nih punya mental yang cuman sekedar follow kita gak mau cuman punya mental sekedar tahu tapi kita mau bangun relasi sama Tuhan untuk mengenal teman-teman jangan sampai kita cuman tahu doang Yesus iya tahu ceritanya setiap pascah denger gimana dia disalib dan bangkit tahu ceritanya gimana dia lahir setiap natal tapi apakah kita mengenal apakah kita mengetahui isi hati Tuhan jadi jangan sampai kita cuman sekedar tahu tapi kita benar-benar menghidupi kita mengenali dia dan menjalani setiap apa yang menjadi kerinduan hatinya jadi apa sih yang harus kita lakuin nih aku mau share dua hal aja yang pertama adalah kita harus ambil keputusan setiap hari setiap saat waktu Petrus lagi di pinggir danau lagi mancing-mancing tiba-tiba Tuhan Yesus datang mari ikutlah aku aku akan menjadikan engkau penjalan manusia semua pasti udah tahu tapi apakah dengan Yesus ajak si Petrus otomatis jadi muridnya no ketika dia ambil keputusan untuk ikut dia berdiri dia tinggalkan semuanya untuk hidup bersama Yesus mengikuti setiap perjalanan dia jadi kita bisa belajar disini bahwa ketika kita mau mengambil keputusan itu bukan cuman ambil keputusan aja teman-teman tapi ada hal yang harus kita berikan yaitu keseluruhan hati kita seperti yang Petrus lakukan dia berdiri dia tinggalin pekerjaannya dan dia ikuti Yesus ada satu cerita mungkin ada yang pernah dengar tentang seorang yang bertanya kepada Yesus itu ada di Lukas 18 ayat 18-27 tapi aku gak akan bacain tapi disini ceritanya begini ceritanya dia datang ke Yesus dia adalah seorang pemimpin terus dia tanya sama Yesus guru yang baik apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal terus Tuhan Yesus menjawab bahwa engkau tahu segala perintah Allah jangan bersinah jangan bunuh jangan mencuri Tuhan Yesus jelasin terus apa yang orang ini katakan dia bilang Tuhan aku udah menuruti segala perintahmu wah kalau aku baca wih gila keren banget nih orang berarti taat setia kan dia kan selalu apa yang Tuhan bilang dia kata dia lakukan mendengar itu tapi Yesus gak berhenti ternyata dia bilang gini masih ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan yaitu juallah yang segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin maka engkau akan beroleh harta di sorga kemudian datanglah dan ikutlah aku lalu apa yang terjadi dengan pemimpin itu dia balik badan dan menjadi amat sedih dan dia pergi kenapa? karena dia sangat kaya teman-teman dan ternyata hatinya dia ada di kekayaannya itu sendiri dan teman-teman disini kita bisa lihat bahwa kita bisa aja sih sebenarnya kalau kita bilang oh aku udah doa kok aku udah denger firman aku udah ngelakuin semua yang baik tapi apakah hati kita ada bersama dia coba kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri apakah hatiku udah bersama Tuhan atau aku hatiku bersama apa yang aku cinta atau uang mungkin atau mungkin hobi dan lain sebagainya yang akhirnya menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita karena aku percaya kehidupan yang berseterah adalah kehidupan yang pada saat kita mengakui bahwa Tuhan itu selalu mengemegang kendali atas hidup kita karena kita adalah miliknya so less of me and more of God jangan sampai kita cuman di komunitas kita berdoa kita nyanyi kita angkat tangan kita bilang hidupku adalah milik Tuhan tapi keluar dari sini kita bilang it's my life gue yang nentuin apapun yang terjadi gue yang atur jangan sampai kita seperti itu teman-teman biarlah kita menghidupi statement kita ketika kita ada di dalam komunitas ataupun di luar kita tetap sama kita tetap jadi apa yang menjadi kerinduannya Tuhan kita menjadi saksinya dia so let's choose him every day di setiap saat ketika kita mulai marah kita inget ketika kita mau ngambil keputusan kita inget dia kita kita ketika kita melakukan apapun kita sadar penuh bahwa Tuhan melibatkan Tuhan dalam hidup kita itu yang pertama kita ambil keputusan dengan memberikan kehidupan kita yang kedua adalah tinggal di dalam dia udah hits banget ayat pokok anggur akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku ia tidak dapat berbuat apa-apa nah teman-teman ketika kita udah ambil keputusan untuk ikut Yesus kita mau memberikan hati kita biarlah kita tinggal di dalam dia tapi untuk tinggal di dalam dia teman-teman ternyata gak semudah itu karena ada yang harus kita lakukan yaitu melakukan kehendaknya nah ini aku ambil dari ayat Lukas 6 ayat 47 sampai 49 aku akan baca ini ya bunyinya seperti ini setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat bisa makan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh di bangun akan tetapi bang siapa yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya teman-teman disini Tuhan Yesus kasih dua perumpamaan dua case dua-duanya sama-sama mendengar perkataannya Tuhan kayak gini kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan mau katakan perbedaannya adalah disatunya dia melakukan setelah mendengarkan yang satunya tidak melakukan apa yang terjadi untuk yang tidak melakukan dulu ya teman-teman dia diibaratkan Tuhan Yesus membangun rumah di atas tanah tapi tidak ada dasar teman-teman kalau misalnya kita mau bangun sesuatu yang kokoh kalau tidak punya dasar tidak punya fondasi dia akan ditip angin saja tidak segampang itu kalau kamu punya pensil kamu berdiri di atas tanah dia tidak akan bisa berdiri kecuali kamu tancap kalau kamu tancap dia akan kokoh berdiri walaupun kalau kena air pasti jatuh karena itu cuma pensil ini cuma ibarat saja teman-teman nah jadi Tuhan Yesus bilang ini seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tapi tidak punya fondasi tidak punya dasar dan dia bilang ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya jadi langsung roboh tidak pakai cerita ayuwew langsung roboh nah Tuhan Yesus kasih perumpahan yang kedua bahwa yang mendengar dan melakukan Tuhan Yesus bilang dia seperti orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika air bah dan banjir teman-teman jadi kalau yang tadinya yang sebelumnya cuma banjir yang ini air bah dan banjir rumah itu tidak dapat goyah dan karena rumah itu kokoh dibangun teman-teman kedua perumpamaan ini sangat mudah kita mengerti ya bahwa kalau ngelihat wah iya juga ya gue gak mau sih jadi rumah yang dibangun baru banjir datang nih rumah itu langsung roboh tapi yang menjadi persamaan keduanya ini adalah ketika kita mengikut Yesus ketika kita melakukan kendaknya air bah dan banjir itu tetap akan datang teman-teman gak gak akan maksudnya ketika kita ikut Yesus semuanya bebas semuanya baik tenang baik-baik aja enggak itu akan tetap datang tapi kita tetap bisa teguh berdiri kita gak gak rubuh bahkan disini dibilang tetap kokoh teman-teman jadi kita bener-bener gak jatuh karena kita tahu dimana kita dibangun fondasinya karena yang kita juga tahu sebuah gedung yang tinggi itu dibangun gak lama tapi yang lama dibangun adalah fondasinya kalau misalnya kita lihat mal mau bangun mal mau bangun apartemen mau bangun hotel itu dikasih pagar berbulan-bulan kita gak ngeliat apa-apa teman-teman tapi sebenarnya dia lagi menggali ke dalam dia lagi membangun fondasi yang kuat ke bawah agar ketika bangunnya dibangun ke atas itu jadi kokoh gak ada yang suka bikin fondasi gak ada yang lihat soalnya gak ada yang ciring kita gak ada yang semangatin kita tapi ketika itu udah dibangun dan kita kokoh semua orang menyemangati kita bahkan ada orang-orang yang mulai ngomongin kita gak bener padahal kita udah bangun tapi tenang aja ketika kita udah bangun di atas fondasi yang bener kita kokoh teman-teman kita tahu siapa diri kita di dalam dia karena kita sudah menjadikan Yesus sebagai fondasi hidup kita dan untuk menjadikannya dia menjadi fondasi hidup kehidupan kita diperlukan action actionnya adalah melakukan setiap kebenaran yang udah Tuhan kasih nah ketika kita udah menjadikan Yesus sebagai fondasi itu artinya berarti kita pasti akan mengalami dia secara pribadi karena dia kita akan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kedua kita akan memiliki relasi yang intim teman-teman karena kita menyediakan waktu untuk mendengar firman untuk bersaat teduh kita menginvestasikan waktu kita untuk dia bisa berbicara sama kita dan yang ketiga kita tahu identitas kita teman-teman bahwa kita adalah kepunyaannya Tuhan kita adalah anaknya artinya apa nih kita kenal siapa dia kita kenal bapak kita jadi ketika kita menghadapi satu badai kita gak goyah karena kita tahu kita tetap taat dan setia tahu apa yang Tuhan udah katakan dalam hidup kita bahwa pengharapan kita di masa depan adalah penuh harapan masa depan kita itu baik jadi kalau belum baik tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kebaikan dan ketika ada orang yang mungkin mengecewakan kita kita gak mudah kecewa karena kita tahu bahwa ini adalah kasih Tuhan adalah mau mengasihi jadi kita tetap terus mengasihi orang tersebut walaupun mungkin orang itu menyakiti kita dan juga kita mengejar kekudusan kita mengejar yang menjadi pertandingan kita di dunia ini adalah tetap taat dan setia ketika nanti Tuhan datang kepada kita jadi teman-teman yuk kita mau kenal dia biar apa biar di tengah kehidupan ini apalagi saat ini pandemi ya teman-teman banyak ketidakpastian banyak ketidaknyamanan banyak perubahan tapi kita tahu karena kita berdiri karena kita mau ambil keputusan untuk tetap menjadi mengikuti dia setiap hari aku akan tutup dengan satu ayat dari Roma 12 ayat 2 bunyinya gini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna teman-teman ini kan terjemahan baru izinkan aku untuk membacakannya dalam terjemahan sederhana Indonesia ditulisnya gini janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini ya Tuhan aku mempersembahkan pembuhku sebagai kurban bagi ini walaupun sebenarnya kita masih hidup tapi keputusan yang seperti ini merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan lalu dia akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan maksudnya kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita serta apa yang menyenangkan hati Tuhan teman-teman melalui ayat ini Tuhan mengasih tahu bahwa dia loh sumber kehidupan kita dia loh sumber jawaban kita banyak kan di dunia ini pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dunia jawab tapi bersama dia dia akan menjawab kenapa karena dia akan memperbaharui pikiran kita teman-teman inilah yang kita lakukan ketika kita berkomunitas kita ketemu teman-teman seiman kita kita bangun iman kita bersama-sama kita dengar lagi yang jadi kerinduan hati Tuhan karena manusia itu lemah manusia itu cenderung jatuh kalau hanya mengandalkan kedagingannya aja tapi kita itu ada roh Allah yang tinggal dalam hidup kita dan rohnya dia lah yang senantiasa mengingatkan kita roh kudus yang ada dalam hati kita sehingga kita bisa terus berdiri berjalan di tengah dunia yang kita bisa bilang dunia yang gak adil teman-teman dunia yang hancur dan penuh dengan kejahatan tapi biarlah di tengah kejahatan ini kita bisa berdiri bersama Tuhan Yesus dan kita menjadi terangnya dia kita bisa punya relasi teman-teman kita bisa kuat dengan fondasi yang ada di atas Tuhan Yesus dan kita terus berjalan maju bersama dia dan sebelum menutup sebelum kita sharing aku mau tutup dengan sharingku teman-teman aku saat ini bekerja di satu perusahaan TV aku bekerja di balik meja tapi dulunya aku adalah seorang atlet basket mungkin beberapa di sini ada yang tahu aku adalah seorang atlet basket bahkan aku ini menjalani dunia profesional basket selama tujuh tahun tujuh tahun itu dimulai dari tahun 2019 dan perjalanan aku gak mudah aku bisa gak mudah karena aku melalui dua kali operasi lutut karena ada cedera nah di dalam perjalanan itu targetku aku punya goal aku punya mimpi aku cuma mau satu aku mau menjadi pemain tim nasional aku mau membela Indonesia itulah yang menjadi goal aku yang membuat aku terus berjalan setiap hari aku terus ketika aku jatuh ketika aku cedera aku bangkit lagi tetapi di dalam perjalanan itu gak mudah hati yang namanya hati yang namanya perasaan itu itu dibutuhkan kekuatan lebih nah disitulah dimana Tuhan terus berperan dalam kehidupan aku dia terus menguatkan aku dan aku bersyukur juga ada komunitas ada orang-orang yang terus mengingatkan aku terlebih ada keluarga aku yang terus mendukung aku dan di dalam perjalanan ini di tahun 2018 puji Tuhan terpanggil untuk seleksi ASEAN Games ASEAN Games yang dilakukan di Indonesia pada waktu itu terpanggil kalau bisa jelasin basket itu di dalam sebuah tim cuma 12 orang nah di dalam seleksinya dari 24 orang nama aku sampai ke 14 besar tapi akhirnya aku tercoret dan akhirnya gagal masuk ke 12 besar itu adalah satu pukulan yang sangat berat buat aku karena di dalam perjalanannya gak gampang aku udah ngelewatin ini semua pada waktu itu rasanya sakit hati sedih banget aku nangis seharian teman-teman ketika aku denger aku dipulangkan dan terjadi satu trauma ketika melihat semua lambang ASEAN Games itu kayak sedih gitu karena aku gagal aduh aku gagal tapi puji Tuhan karena relasi yang sudah aku bangun sama Tuhan Yesus karena orang-orangnya ada di sekitar aku mengingatkan aku bahwa eh identitas kamu itu bukan pemain basket loh identitas kamu adalah anak Tuhan Yesus jadi jangan sampai identitas kamu itu ada di hal-hal yang bisa mengecewakan karena itu akan menghancurkan diri kita kita pasti sering denger orang bilang ah gue kehilangan hidup gue kenapa? karena kita menaruhkan diri kita pada hal yang bisa berubah tapi kita tapi disitu aku diingatkan oh iya identitas ku adalah anak Tuhan akhirnya aku bangkit lagi aku coba lagi tahun 2019 aku coba lagi tapi ketika mau ada pemanggilan aku cedera lagi aku jatuh lagi disitu aku nangis dan aku Tuhan apa yang harus aku aku bilang dan di dalam perjalanannya akhirnya aku bangkit aku berusaha untuk main di final dan akhirnya puji Tuhan di game terakhir aku bisa juara tapi di dalam perjalanan itu ternyata aku merefleksikan diriku sebenarnya gol hidup aku itu cuma mau jadi pemain basket atau menjadi berkat ya bagi sekitar akhirnya Tuhan memberikan waktu aku aku merenungkannya itu akhirnya aku mengambil keputusan bahwa oke Tuhan it's time mungkin ini waktunya aku untuk pergi dari tempat ini mungkin aku waktunya untuk berhenti dari basket dan disitu aku mengambil keputusan teman-teman setelah 18 tahun main basket dari kelas 4 SD sampai akhirnya aku mengambil keputusan untuk berhenti 18 tahun teman-teman bisa bayangin kalau setiap hari kalian udah melakukan itu setiap hari itu yang udah jadi kesenangannya kalian tiba-tiba bukan diberhentikan secara paksa enggak aku mengambil keputusan untuk berhenti kenapa kan itu kan udah jadi apa ya tanggung bisa dibilang bisa jadi tempat dimana kamu sharing yes aku aku di dalam perjalanan itu aku melalui kehidupanku aku sharing gimana Tuhan baik di dalam perjalanan tapi teman-teman harus tahu bahwa ternyata hidup terus berjalan prioritas tetap terus berjalan dengan kita akhirnya bisa dibilang mimpiku mungkin enggak nyampe tapi aku percaya bahwa melalui kehidupanku ada kebaikan Tuhan yang bisa aku bagikan kepada teman-teman di sekitarku kepada orang-orang yang mungkin baca cerita aku dan kadang-kadang kalau kita mau bertumbuh kita harus merelakan kita harus let go mungkin mungkin memang ini waktunya untuk let go kita bisa coba lagi tempat lain Tuhan karena Tuhan itu enggak pernah mau limitasi kita teman-teman kadang-kadang kita aja yang mikir kalau gue enggak berhasil disini gue berarti gagal sebagai orang enggak teman-teman tapi selalu ada kesempatan baru Tuhan selalu kasih rahmat dan kasihnya setiap setiap pagi itu selalu baru loh jadi dia selalu kasih kesempatan kita setiap hari itu kesempatan untuk melakukan yang baru dan di dalam perjalanan itu setelah aku berhenti akhirnya aku bekerja tapi enggak mudah teman-teman akhirnya aku masuk ke dalam pekerjaan dengan mudah Tuhan bukakan jalan aku diterima di satu yang sampai saat ini aku masih bekerja tahun 2019 sampai saat ini mau dua tahun dan aku bersyukur bahwa aku tetap taat dan setia aku tetap menjalani pekerjaan aku dengan baik walaupun hatiku menangis di dalam perjalanannya tapi ketika kamu menangis yakinilah dirimu tetap berjalan maju walaupun menangis enggak apa-apa karena Tuhan aja bilang di Masmur 23 bahwa dia akan bersama kita berjalan dalam lembah kekelaman tapi jangan berhenti di lembah kekelamannya nanti kelam terus kita mau terus maju biar sampai ke destininya apa yang Tuhan udah sampaikan dalam hidup kita jadi ketika aku berhenti 2019 bergumul berbulan-bulan Tuhan aku sedih aku pengen balik Tuhan aku sedih aku pengen balik tapi Tuhan bilang bertahan bertahan dia bilang dan akhirnya sampailah ke tahun 2020 yang kita tahu terjadi ya pandemi teman-teman basket berhenti pergajian di mau dibilang profesional berhenti karena basket berhenti tapi aku masih terus bekerja di satu perusahaan puji Tuhan aku tidak mendapatkan potongan pekerjaan juga masih ada dan aku tetap berjalan sampai hari ini teman-teman dan di saat itu aku bisa bersyukur atas apa keputusan yang udah aku ambil dan gimana Tuhan terus mengingatkan aku untuk bertahan gak apa-apa Helena walaupun mungkin saat ini gak enak bertahan aja dan tiba-tiba setelah berbulan-bulan bekerja ada seorang teman datang kepada aku kita lagi ketemu udah lama terus dia bilang Helena kamu tau gak apa tuh dia bilang aku lagi ngobrol sama teman si temanku bilang jadi aku bilang kan iya nih gue mau ada pelayanan nanti nah temannya ini kebetulan temannya-temenan dia adalah seorang muslim dan dia bilang oh pelayanan tuh apa iya kita berbagi kasih melayani Tuhan dia bilang gue mau ini melayani sama ini satu keluarga ini dia kasih lah tunjuk foto ini foto keluarga ku dan dia bilang wah itu Helena tuh dia bilang gitu loh kok tau iya kan gue ngikutin basket kata temannya si itu terus dia bilang wah walaupun dia udah berhenti tapi gue ancungin jempol dia adalah pemain yang mengandalkan Tuhan teman-teman ketika temanku itu cerita itu aku shock karena itu udah berbulan-bulan setelah aku berhenti basket dan aku sampai terngang-ngang pakai speechless karena aku gak tau apa sih sebenarnya tuh orang-orang di sekitarku tuh lihat gak sih kalau aku puji Tuhan yang luar biasa tapi melalui testimoni temanku dia bisa katakan bahwa thank you Helena kamu tetap setia dan taat kamu tetap mengabarkan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kamu jadi teman-teman kalau sampai saat ini kalian lagi berjalan di dalam satu perjalanan dan kita semua lagi di dalam satu perjalanan di dunia ini jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan Tuhan jangan pernah berhenti biarlah cerita kita jangan cuma buat cerita diri kita sendiri aja tapi cerita kita itu justru jadi berkat buat orang lain karena teman-teman kita tahu bahwa kehidupan kita itu bukan soal diri kita sendiri kita perlu orang lain untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini jadi teman-teman kalau sampai saat ini kalian lagi mengalami satu pergumulan keep going tetap percaya tetap cari Tuhan terlebih bangun relasi sama Tuhan kenali apa yang jadi kerinduan hatinya Tuhan karena aku percaya walaupun saat ini mungkin gak enak tapi pasti satu saat segala sesuatu akan menjadi baik karena di Roma 8 ayat 28 Tuhan menjadikan segala sesuatu baik kalau belum baik berarti belum selesai teman-teman jadi keep going yuk aku mengajak kita semua untuk ambil keputusan setiap hari untuk mendengarkan dia dan menjadi apa melakukan setiap kehendaknya dia biar walaupun kehidupan ini memberikan airbah banjir badai angin apapun itu kita tetap bisa berdiri teguh kita kokoh di dalam apa yang Tuhan udah ajarkan dalam hidup kita thank you selamat menikmati Terima kasih.